Intro Skinny fat saat orang kurus sebenarnya memiliki banyak lemak Istilah skinny fat mungkin belum terlalu akrab di telinga anda Kebanyakan orang hanya menganggap ada dua jenis bentuk tubuh yaitu kurus dan gemuk Dan jika anda kurus maka anda dianggap terbebas dari resiko penyakit degeneratif Sementara mereka yang gemuk dipastikan akan sakit di kemudian hari Tetapi tahukah anda bahwa sebenarnya orang kurus pun tidak selalu lebih sehat daripada orang gemuk? Apa itu skinny fat? Skinny fat mengacu pada keadaan di mana seseorang sebenarnya memiliki berat badan yang normal Tetapi memiliki jumlah lemak yang tinggi di dalam tubuhnya Nama lain dari skinny fat yaitu metabolically obese normal weight atau MONW Atau thin outside fat inside atau TOFI Secara sederhana ini berarti anda kurus dan gemuk pada saat yang bersamaan Mereka yang tergolong skinny fat bisa saja memiliki indeks masa tubuh yang tergolong normal Atau berkisar antara 18 hingga 25 km per meter persegi Kader lemak tubuhnya ketika diperiksa pun masih berada dalam kisaran normal Di bawah 30% untuk wanita dan di bawah 25% untuk pria Tetapi ketika diperiksa dengan MRI Beberapa bagian tubuh terutama pada bagian berut menunjukkan adanya lemak yang tersembunyi di antara organ-organ tubuh Kenapa bisa ada lemak tak terlihat? Ada dua jenis lemak yang tersimpan di dalam tubuh yaitu lemak subkutan dan lemak visceral Lemak subkutan disimpan di bawah kulit lemak inilah yang dapat menyebabkan anda terlihat gemuk Sementara lemak visceral adalah lemak yang tersimpan di bagian perut Terutama tersimpan di sela-sela dan sekeliling organ tubuh yang terdapat di perut Misalnya jantung, hati, dan ginjal Tipe lemak visceral inilah yang berbahaya bagi kesehatan Letaknya yang tersembunyi tidak mudah dideteksi Sehingga mereka yang memiliki lemak visceral tinggi Cenderung tenang-tenang saja dan tidak melakukan perubahan gaya hidup Kebanyakan orang berpikir bahwa sel lemak hanya berupa gumpalan-gumpalan yang terletak di bawah kulit Tetapi kemajuan teknologi sekarang ini dapat menunjukkan sifat asli dari sel lemak Lemak ternyata berperilaku menyerupai organ, aktif berubah-ubah bentuk Serta memicu hormon-hormon yang berpengaruh terhadap mood hingga kesuburan Tetapi tidak seperti organ, sel lemak dapat membesar ukurannya dan disimpan secara terus-menerus hingga jumlah yang tidak terbatas Ini berhubungan dengan mekanisme tubuh kita yang masih terbawa kebiasaan terdahulu Pada zaman dahulu, suhu dingin dan masa kelaparan yang panjang lebih sering terjadi Sehingga menyadikan tubuh kita diharuskan memiliki jumlah lemak yang cukup untuk membantu kita bertahan hidup Bagaimana skinny fat bisa terjadi? Sampai saat ini kita percaya bahwa jika indeks masa tubuh Anda tidak melewati batas normal Yakni 25 kg per meter persegi, maka Anda tergolong normal atau tidak gemuk IMT tetap merupakan salah satu indikator yang baik untuk mengetahui status gisi seseorang Tetapi IMT tidak dapat menjelaskan seberapa banyak lemak yang terdapat dalam tubuh Anda dan di mana saja lemak-lemak tersebut disimpan Berikut beberapa penyebab skinny fat Gaya hidup Gaya hidup dan genetik berpengaruh besar pada kejadian skinny fat ini Mereka yang berusaha menerunkan berat badan hanya dengan diet saja tanpa berolahraga memiliki resiko lebih besar untuk mengalami penumpukan lemak di bagian perut Termasuk jika Anda sering melakukan berbagai macam diet demi menerunkan berat badan Saat berdiet, lemak yang hilang dimulai dari bagian atas tubuh terdahulu baru kemudian bagian bawah tubuh Lemak di bagian perut adalah tipe lemak terakhir yang terbuang pada saat berdiet Keseringan berdiet dicurigai dapat mempengaruhi cara tubuh menyimpan lemak dan lemak visceral merupakan salah satu contohnya Pola makan Apa yang kita makan juga tentunya berpengaruh Mereka yang lebih banyak mengonsumsi soda memiliki resiko lebih besar untuk mengalami peningkatan jumlah lemak visceral Tidak ada bedanya jika Anda kemudian mengonsumsi soda diet Karena jenis soda diet biasanya menggunakan pemanis buatan sebagai pengganti gula Pemanis buatan merupakan bahan kimia yang terbilang asing bagi tubuh Sehingga semakin banyak konsumsi pemanis buatan, maka metabolisme tubuh Anda semakin terganggu Efek ini juga berlaku untuk minuman tingan lain tidak hanya terpaku pada soda saja Jenis olahraga Jenis olahraga yang kurang tepat juga dapat menjadikan lemak perut Anda tidak ikut rebakan bersama lemak di bagian lain Kombinasi antara olahraga kardio dan olahraga beban merupakan jenis olahraga yang efektif untuk mengatasi skinny fat Karena skinny fat juga bisa disebabkan oleh terlalu banyak lemak tetapi jumlah otot sedikit Maka membentuk otot melalui olahraga sangatlah penting Semakin banyak otot yang Anda miliki, maka akan semakin mudah Anda membakar kalori termasuk lemak Termasuk lemak yang ada dalam tubuh Anda Genetik Genetik ternyata juga memegang peranan dalam masalah penumpukan lemak dalam tubuh Seperti dilansir dari The Guardian, Prof. Jimmy Bell, kepala dari Molecular Imaging Group di Medical Research Council London Imperial College Menyatakan bahwa bahkan pada dua laki-laki yang sama usia dan indeks masa tubuhnya Ditemukan adanya perbedaan juga jumlah lemak hingga 3 liter di antara keduanya Prof. Bell juga mengatakan timnya pernah memeriksa seseorang yang termasuk underweight Tetapi ternyata memiliki jumlah lemak hingga 7 liter Sementara jumlah lemak rata-rata bagi pria adalah 5,4 liter Efek Samping Skinny Fat Substansi-subtansi aktif yang dihasilkan sel lemak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan Resistensi insulin, kenaikan kadar kolesterol, kenaikan angka LDL, penurunan HDL hingga memicu pembentukan sel kanggar merupakan sebagian dampak buruk dari lemak visera Dampak lebih lanjut bisa berupa sakit jantung, diabetes hingga stroke Satu dari empat orang yang dinilai kurus ternyata memiliki masalah berupa, prediabetes dan disebut obesitas secara metabolik Ditambah lagi jika Anda memiliki sedikit masalah otot yang merupakan masalah utama pada skinny fat Maka kemungkinan bagi Anda untuk mengalami resistensi insulin di kemudian hari menjadi jauh lebih besar Yang bisa Anda lakukan untuk menjaga skinny fat Jika Anda cenderung tipe orang yang tidak mengalami kenaikan berat badan meskipun Anda sudah makan banyak Ditambah jenis makanan yang Anda konsumsi mayoritas memiliki kandungan lemak tinggi Maka Anda harus mulai berhati-hati Imbangi gaya hidup Anda dengan olahraga teratur yang merupakan kombinasi antara olahraga kardio dan olahraga beban Lemak viseral termasuk jenis lemak yang mudah dihilangkan dengan perubahan diet dan gaya hidup atau olahraga Tidur yang cukup 7 hingga 8 jam sehari dan mengurangi stres juga berperan dalam mengurangi penumpukan lemak visera Jangan lupa selalu rutin memeriksakan diri ke dokter terutama untuk mengecek kadar gula darah dan kadar kolesterol Anda Biasanya mereka yang masuk dalam kategori skinny fat kurang memperhatikan urusan cek kesehatan Karena merasa sudah kurus dan tidak mungkin terkena penyakit degeneratif Dengan cara-cara tersebut Anda bisa mengurangi risiko mengalami skinny fat Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!